Oke guys, kembali lagi ke channel youtube support rapis Kali ini kita akan membahas ACL Sebelum dibahas, subscribe dulu ya Lu udah pernah denger ACL belum? ACL tuh ligamen penyangga antar tulang Yang ada di lutut, tetapnya ada di dalam dan di tengah Dia penyangga antar tulang paha sama tulang kering Cedera ACL biasanya nih, karena nih Pas landing lompat kaki lu agak ke dalam Atau pas lu ubah arah tuh, cut inside Nah tuh biasanya, kalau bunyi petuk Atau ceklok lah, kreknya Terus lu bawa, diperikisain hasilnya tuh Lututnya goyang, kayak macam di setelin dangdut itu Udah fix lu kena cedera ACL Berapa lama cedera ACL? Cedera ACL itu cedera ligamen Tuh, paling gampang, paling ringan sekitar 6 bulan 3 minggu sampai 6 bulan, sampai setahun bisa jadi Nah, ada 2 cara Biasanya ada konservatif dan operatif Konservatif itu tanpa operasi Ya, kisaran 2-3 bulan udah keluar hasilnya Kalau yang operasi, lebih lama bor 9 bulan, bahkan setahun Kenapa kok bisa? Ya, kita bahas ntar Nah, kapan konservatif berhasil? Ya, ketika lu jogging Sama keseimbangan lu udah bagus Nah, itu berarti berhasil 2 bulan berhasil Biasanya sih, udah kelihatan hasilnya Nah, ini gue setelin video operasi Biar lu paham kenapa prosesnya lama Penyembuhannya Nah, lu kan udah liat tuh Ada dibor segala macem Itulah yang bikin lama penyembuhannya Nah, kalau untuk yang operasi Penjelasannya nanti di video berikutnya Ya, video ini cukup sampai disini Thank you udah nonton Jangan lupa komentar dan like-nya ya Thank you guys See you next time